Ibu Mawar atau mertua Erayani alias Ahnaf Arafif si pria jadi-jadian mengungkap fakta bagaimana menantunya itu pertama kali diketahui sebagai perempuan. Semua berawal dari kecurigaannya pada Erayani atau Ahnaf Arafif yang selama ini ia pendam, sampai akhirnya polisi membuka baju Erayani dan membuat Ibu Mawar syok bukan main. Anaknya, Mawar jatuh pingsan. Saat itulah ia tahu Ahnaf Arafif alias Erayani sang menantu adalah perempuan alias pria jadi-jadian. Ya, kini mertua Erayani akhirnya ikut buka suara. Ibu mertua Erayani tampak geram lantaran akhirnya tahu sang menantu adalah pria jadi-jadian. Tak hanya membohongi dirinya dan putrinya Mawar, Erayani juga menguras harta mereka. Hal tersebut dilakukan untuk mengelabui Mawar dan keluarga. Erayani punya komplotan yang memainkan banyak peran, mulai dari yang mengaku adik, tante, ibu angkat, dan yang lain sebagainya. Sejak awal, S menyebut telah meminta sosok yang datang dengan nama Ahnaf Arafif itu menunjukkan KTP atau kartu identitasnya. Erayani kemudian menyebut KTP sedang diurus karena ia baru saja mengganti nama. Alasan ganti nama karena ia seorang mu'alaf. Awalnya S tidak menaruh curiga dan masih berpikiran positif. Namun setelah sebulan belum juga bisa menunjukkan KTP, dia pun mulai merasa ada kejanggalan. Ia semakin merasa aneh karena Erayani selalu sudah berpakaian lengkap dari kamar mandi setiap habis mandi. Dia kemudian memiliki viral set yang tidak baik kepada menantunya itu. Setelah kabur dari rumah itu, pindah ke rumah Bibi Mawar. Kepindahannya disusul Mawar dua hari kemudian karena ingin mengabdi bagi suaminya. Di rumah Bibi Mawar itu, S membawa ketua RT dan juga tokoh masyarakat untuk melakukan penggerebekan. Terima kasih telah menonton!